Aduh, aduh Pak gimana sih Pak? Maaf Pak Pak ya, maaf saya buru-buru Pak. Pak ini buat apa sih Pak pisangnya sebenarnya? Buat ketuk pisang, Pak. Pak untuk proses pembuatannya gimana sih Pak? Proses pembuatannya ketuk pisang itu lama sekali, Mbak. Lebih jelasnya, Mbak, ikut ke rumah saya. Oh boleh? Boleh, Mbak akan panjang manis. Ini ya Pak ya. Jadi penasaran deh Femz, gimana ya cara bikin ketuk pisang? Kita lihat ke tempat pembuatannya aja, yuk. Femz, getuk pisang adalah makanan khas Kota Kediri, Jawa Timur. Pas banget loh, disantap saat sarapan pagi karena bisa menghasilkan energi dengan cepat. Getuk pisang juga mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Sehat deh pokoknya Femz. Jenis pisang yang digunakan untuk getuk adalah pisang Raja Nangka, karena rasanya manis asam Femz. Pisang yang dipilih juga nggak boleh terlalu matang, agar tekstur getuk pisang menjadi tetap padat saat dikukus nanti. Satu kali membuat getuk pisang, biasanya akan menghabiskan satu tandan pisang Femz. Kebayang nggak tuh hasilnya akan sebanyak apa? Kalau sudah cukup, pisang dikukus selama satu hingga dua jam, agar teksturnya lebih empuk. Kalau sudah matang, pisang akan berubah warna menjadi kehitaman. Rasa cepat pisang juga akan hilang loh Femz. Ini kayaknya enak deh, bodoh banget ya. Cobain, tutupin dulu. Haduh, doyan apa lapar sih. Ayo kita bantu bikin getuknya lagi Femz. Kemudian pisang dilumatkan dengan blender mesin. Tambahkan gula merah, dicairkan dengan garam ya Femz, agar rasanya makin sedap. Aduk sampai rata dan teksturnya lembut. Tinggal cetak getuk dengan bantuan peralon Femz. Peralon bisa memudahkan mencetak adonan agar lebih padat dan ukuran yang sama Femz. Lalu bungkus dengan daun pisang. Femz, adonan getuk pisang harus dibungkus dengan cepat. Kalau enggak, adonan bisa jadi keras dan sulit dibentuk. Satu buah getuk pisang berukuran kecil harganya seribu rupiah Femz. Kalau yang besar, sekitar lima ribu rupiah saja. Murah meriah dan bikin kenyang ya Femz. Sekilas, getuk pisang bentuknya seperti lontong Femz. Kalau sudah beres, getuk kembali dikukus agar teksturnya lebih padat dan terdapat aroma khas daun pisang. Femz, kuliner khas kediri ini juga enggak lepas dari cerita sejarah. Getuk pisang adalah makanan yang sudah ada secara turun-temurun sejak Kerajaan Jenggala. Konon, getuk pisang menjadi makanan kesukaan putri dari Kerajaan Kediri, Dewi Sekartaji. Bahkan, ada mitos yang beredar juga Femz. Para dewa juga rela turun dari kayangan ke bumi hanya untuk mencicipi getuk pisang, Femz. Habis, rasanya enak banget sih. Ahai! Nah, ini dia Femz, getuk pisang yang udah matang. Biar lebih enak, getuk pisang bisa ditambahkan garnish, Femz. Cantik ya? Kayak kamu. Ahai! Makan getuk paling enak disantap saat berkumpul bersama keluarga atau sahabat.